Yang amat berhormat, Datuk Seri Perlima Haji Haji D. Benerino, pengurusi peti gabungan rakyat Sapa, DRS, dan Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sapa, merangkap Ketua Menteri Niri Sapa. Yang berhormat, Datuk Seri Perlima Dr. Jifri D. Ketingan, Presiden Parti Solidariti Sabah dan Airbu, Staf Sabah, dan pengurusi penyelaras program Jelajah JRS, Palingan Beringau, merangkap Ketua Menteri Sapa. Yang berhormat, Datuk Seri Perlima Dr. Ibu Cahit, Timbalan Presiden Parti Bersatu Sabah, BGS, merangkap Ahli Menteri Strategi Pati Gabungan Rakyat Sabah, JRS, yang mewakili, yang bermadat, Datuk Seri Perlima Dr. Maksimus, Jifri D. Kini, Presiden BGS, yang berbahagia, Saudara Tuan Gafiril Suhaimin, Kembalan Presiden Sabah Progresif Pati, BGS, yang mewakili, yang berhormat, Datuk Seri Perlima, yang teki, Presiden BGS, yang mewakili, yang berhormat, Kakanda Datuk Seri Perlima Maksimus Majun, Setiausaha Pati Gabungan Rakyat Sabah, JRS, merangkap Timbalan Badan Pimpinan Bersatu Sabah, yang berhormat, Datuk Rupatawik, Timbalan Presiden Bufati, Solidariti Sabah Kanel Rupu, Setiausaha Pak, merangkap pengurusi pelaksanaan program Jelajah JRS, yang berbahagia, Datuk-Datuk, Presiden-Presiden Bufati Mesra Kerajaan JRS, yang saya enakui, saya bercerita sekejap tadi, Presiden BGS, Saudara Bantuk Seri Pemerintah, Anifah Adnan, kepada Wakil Presiden JNTV, tadi juga saya ada bersalamat meninan beliau kepada Presiden UDM, Saudara, dan saya mempahamkan juga bahwa ada Wakil daripada Pakti Rapat, yang berhormat, yang berhormat, ahli-ahli liwat undang negeri kerajaan JRS, yang berbahagia, yang berhormat, ahli-ahli menjelis tertinggi Pakti JRS, yang berbahagia, ketua-ketua bahagian Pakti Kumpulan JRS, dan yang berhormati, saya kemudahan menegak Pakti JRS, Tumpulan JRS, Tuan-Tuan, adik-adik dan adik-adik yang dihormati sekian, Assalamualaikum, Selamat pagi, Salam Sama Madi Dayak, Salam Keluarga Indonesia, Salam Keningau Pungusuhi, Yang berhormat, konglusi JRS, apabila saya baca tadi, atau cara menjelis badan ini, rupanya setiap Presiden Pakti, atau Wakil Presiden Pakti, dimestikan untuk menuju, dan huja itu merupakan sebagai amanat. Perkataan amanat ini yang amat bermak, bagi saya yang amat berat, karena ianya boleh membawa pengertian, bahwa seseorang itu meninggal, kalau tidak lama lagi meninggal, maka dia berhormati amanat. Selain daripada itu, perkataan amanat itu merupakan satu huja, yang dibuat khusus untuk satu kumpulan, dan dalam huja itu, mempunyai beberapa falsafat, objektif, yang perlu dihadang, yang dihadapi beri kumpulan, agar objektif kumpulan tersebut, dapat dipercayakan. Sebenarnya, dua, tiga hari yang lalu, saya tetap memikirkan, apa seharusnya, amanat, ataupun huja, yang perlu, saya lontarkan, pada majlis ini. dan, sehingga saya berdiri ini, yang sebenarnya, saya tidak tahu apa yang saya berhujud, karena untuk berhujud di depan, pemimpin-pemimpin yang duduk di barisan hadapan, barisan bukuah, dan ketiga, yang semuanya syarat dengan peneraman politik, syarat dengan peneraman pentadbiran, terhadiran telah berpolitik berpuluh tahun, memegang jawatan-jawatan dalam perjalanan negeri, dan persekutuan bertahun-tahun, dan di samping itu, hadirin dan hadirat yang datang, bukan calang-calang, semua pemimpin-pemimpin akar, di bagian masing-masing, semua yang datang ini, bagi saya, adalah hadirin dan hadirat yang bermaklumat. Mana kata, semua yang kita hadirin ini, termasuk yang duduk di luar sana, tahu sebenarnya, perkembangan politik negara dan negeri. Sebentar tadi, kita mendengar, uja daripada Presiden Starr, beliau perincikan, benda-benda yang harus diberi kepada kita, oleh kerajaan persekutuan, beliau buat perbandingan, perbandingan, dan apabila kita fikirkan, tidak boleh kita sangkal bahwa sesuatu perkara, harusnya diperbaiki. Tuan-tuan dan puan-puan, di Sabah ini, apabila sejak kita sebut, satu perkataan, NPSC-63, Malaysian Agreement 63, semua pemimpin-pemimpin pati-pati politik, telinga berdiri, macam air mau, mau menerjemah, mata menjadi bulat dan nilai, seolah-olah satu musibah besar, menimpa negeri di bawah bayu ini, dan perlu musibah tersebut, ditangani, dengan serta-merta. Akan tetapi, palingnya, yang mengairankan kita, kita tahu, sebenarnya, siapa pemimpin-pemimpin dalam negara ini, yang mengabaikan, ataupun tidak peduli, kepada semangat, Malaysian Agreement 63 itu, dan kita di Sabah pula, apabila kita cerita, dengan Malaysian Agreement 63, bukan semua pemimpin Sabah, mempunyai satu definasi, ataupun tafsirannya yang sama, masing-masing di antara kita, mempunyai tafsiran tertentu, terhadap Malaysian Agreement 63. Saya tadi tertarik dengan satu perkataan, yang disebut oleh Dato' Dr. Jufri Kitingan, iaitu perkataan bersatu. Saya rasa, sudah sampai masanya, untuk pemimpin-pemimpin di Sabah, terutama sekali, ada yang duduk di depan, pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang sekarang diaktif, kiri tangan, oleh penyokong-penyokong keras undi, yang bermaklumat, tentang, politik negara ini. kita tahu yang sebenar, bagaimana mengenangkan masalah ini, mengenangkan masalah ini. caranya kita bersatu, caranya kita bersatu. Perlukan yang lain mengatakan, bahawa bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh, kita semua ini adalah penyimpin-penyimpin yang bermaklumat, kita tahu makna divide and rule. we know the meaning of divide and rule. kita tahu makna percayaan perintah, tetapi, kita peranakkan diri kita untuk dipercayaan perintah. kita tahu musuh yang sebenar, musuh yang betul-betul bahan, bukan musuh untuk bertempur, kita tahu musuh kita yang sebenar, kita tahu kuasa itu dari mana, kita tahu siapa yang mengabaikan sejarah kendak kita, semua itu kita tahu. Tetapi kuasa politik dalam tangan kita, kita tidak menggunakan. Siapa yang kita bersalahkan? Siapa yang kita harus bersalahkan? Dalam saya berhujan ini pun, lutut saya kemikiran apa? Mengeledah. Yang saya takut, saya terkeluar hujan, yang nanti akan menyakitkan hati teman karib saya, bos saya dalam politik, ataupun teman-teman di luar saya. Karena apapun yang kita sebut, terutama sekali dikatakan firma ini, akan diputar beli oleh media sosial. Terutama sekali kalau media sosial itu, bukan free media. Waru-waru ini, selepas JANES, dilancarkan pada 28 hari bulan Mei, pada ketika itu, kita berkumpul dan ucapan-ucapan yang berbagai mesej yang kita ketengahakan. Dan saya percaya mesej itu telah diterima di penonton kita. Beberapa bulan selepas itu, Pakai Lawan pula mengadakan konvensial yang tidak kurang hebatnya di tempat yang salah. Tetapi yang mendukacitakan saya, yang itu saya pun menjambungkan semenanjung sudah saja. Saya tarik balik. Yang mendukacitakan saya, ialah apabila teman-teman tarik di sebelah sana, mereka mengeluarkan puja yang langsung mengguris hati. Mengguris hati. Tidakkan teman rapa kita mengatakan bahawa pati-pati lokal yang dipimpin oleh pemimpin sahabat itu adalah seorang sendiri. Tidakkan kawan rapa kita dalam satu kerajaan sanggup meluangkan perkataan seperti gila. Sebenarnya, ucapan saya pada hari ini ada yang ditulis. Tetapi saya tidak membacanya. Kenapa apabila saya baca kerana saya tidak ada kebebasan dan pelonggan untuk berhubungan. Politik ini memang membuat kita gila. Bukan gila tanjung rambutan atau gila bagi Padang. Membuat kita invertir koma gila. Dan kadang-kadang apabila kita berhujud di depan orang ramai kita tidak dapat mengawal energi kita. Semata-mata demi untuk political mileage mendapat sokongan kita tidak peduli langsung kita lembarkan saja hujah yang kita cakap. tetapi apabila kita analisa sedalam-dalam semua parti di sahabat ini sama ada parti itu berasal daripada mana atau parti itu adalah dipimpin oleh pemimpin-pemimpin tempatan atau parti itu adalah bersifat sebagai pemimpin sebagai parti tempatan. Semuanya bertujuan sama. parti warisan pimpinan dan sahabat saya percaya saya tidak ragu dia sayangkan sahabat dia sayangkan sahabat saya percaya dia mengamunkan sahabat saya percaya dia juga mau mencederakan rakyat sahabat dan begitu juga parti-parti lain parti-parti sekarang ini yang ketua hadir bersama-sama kita yang kita panggung sebagai parti friendly pada kerajaan jahat ini semua kita sayangkan sahabat saya rasa Amun Datuk Bungutar dan Datuk Salim mereka sayangkan sahabat semua kita ini sayangkan sahabat jadi kalau kita sayangkan sahabat kita tahu tujuan kita dalam kita berbeza-beza pendapat dalam kita berbeza-beza pandangan dalam kita berbeza-beza taksiran dalam kita berbeza-beza pendekatan politik namun tidak siapapun yang boleh sahar bahwa kita adalah satu matlamat dan tujuan tujuan apa tujuan apa yang sebenar tujuan yang seperti disebut tadi itu untuk Jifri bahwa semangat Malaysia Agreement 63 itu perlu dilaksanakan tetapi di antara kita pun dalam diwak ini dan pimpinan di sini kita tidak tahu sebenarnya mana satu dalam Malaysia Agreement itu yang kita fokuskan karena kita sendiri belum pernah duduk sama-sama bertentang mata lepas itu kita kupas dan kita ajukan satu suara satu tumputan berlanggas kan mana Osno pula pernah meneluar kandilgi selepas itu ada mengatakan Selepas itu ada lagi dan ada lagi kalau kita fokus kepada Malaysia Agreement 63 daripada sudut taksiran undang-undang sampai dunia kiamat tidak ada pengujung karena setiap penguang ada taksiran setiap dokter ada dikadiagnos tentang sesuatu penyakit yang kita perlu adalah politikal will sekarang ini kalau Perdana Menteri Parisan Nasional Angol Yang Ahmad Burma Datuk Seri Ismail Sabah kalau dia mempunyai politikal will besok dan usah dia boleh antar di Sabah berpukuh bilyen tidak payah di Sabah berteriak-teriak bersyukur yang pelik apabila ayat bersuara menyebabkan dengan tutupan bicara kriman sisi teri seolah-olah pemimpin-pemimpin dari Putrajaya petak seolah-olah mereka tidak dengar rintihan desakan ngumiran Sabah apabila mereka melawat di Sabah pun bukan mereka tidak nampak bahwa yang terastruktur di Sabah ini berbanding dengan apa yang ada di Semerjau jauh lebih ketinggalan tetapi mereka pura-pura untuk membutahkan mata seolah-olah mereka tidak nampak apabila kita berteriak-teriak dengan Malaysia Agri Sisi Teri kamu percaya gak bahwa orang-orang Tentu Ternak Jaya tidak paham apa itu Malaysia Agri Sisi Mereka juga lebih paham adalah pada ketika kita merdeka semua file yang ada di Sabah dibawa oleh British Malik dan pada ketika itu pegawai-pegawai kerajaan adalah orang titik tetapi orang-orang Malaya dapat simpan segala dunggimen-dunggimen pada ketika itu waktu berundingan mereka tahu mereka paham jadi kenapa biarkan kita teriak-teriak dan sedikit satu yang ingin saya sentuh apa yang disebut dengan 40% yang dia terus fix 360 bilion sama ada saya orang setuju atau tidak setuju itu soal lain tetapi disamping kita bilang bahwa harus kita tingkatkan peruntukan di negara-negeri ini tanpa bergantung kepada federal government harus kita teliti baik penempatan itu karena setahu saya setahu saya mungkin saya salah pahami adik satu satu buah di bahagia 4 sidur 10 disitu ada satu klosa nah disebut disitu bahwa kalau sekiranya ada pertikaian diantara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mengenai dengan kuanteng yaitu jumlah apa yang harus diberi kepada sahabat di di bawah adik ini meski ada arbitration itu dalam perlembagaan dan setahu saya belum pernah kita pesu minta ini bermakna secara perlembagaan dan setahun saya juga negeri sahabat dan sarawak dalam soal awangan ini dia mempunyai kenonggaran ataupun freedom untuk meminjam daripada luar negara tetapi mesti dijamin oleh bank negara ini perkara-perkara details yang saya rasa pimpinan GRS mulai daripada sekarang harus lihat jengan akan perinci kita mesti wujudkan satu jawatan kuasa high power daripada pemimpin-pemimpin yang semua bijaksana yang pandai dan semua kepanangan ini kita harus teliti dengan baik kita harus mempunyai satu suara apa yang kita tuntut seperti misalkan dalam statement of claim statement of claim itu mempunyai perkara yang teratur perkara yang bukan bukan misalkan kita beruja pada legislasi seperti begini seperti saya beruja sekarang kalau kita mempunyai satu suara satu naga satu untutan saya rasa kita akan berjaya saya beruja saya ulangi balik pada ketika saya bercakap ini pun lutut saya tidak bercakap depan yang amat berumat ketua menteri karena tidak tidak ada bagi kita masih berbaza apabila kita dikritik oleh orang luar terutama sekali presiden partai warisan dia menyatakan bahawa dia bilang dia ini GRS bukan macam GPS Sarawak ini dininya adalah bukan 100% lokal mana kata beliau mengisi rewiting atau menyindir kalau disarankan tak mau benar-benar lokal parti mesti ikut dengan sarawat kalau ikut perasaan saya ada juga betulnya tetapi apabila kita berfikir secara pragmatik kalau saya mau pinjam apa yang disebut yang berhormat sewaktu melancar majlis GDN apabila beliau ditanya dia kata lain padang lain berlalang lain bubuk kalau politik disarawak itu we go pay copy and paste ataupun kita saling dan tampak kepada GRS tidak semestinya menjanjikan kejadian kita harus ingat faktor-faktor politik yang lain daripada awal dunia politik Sarawak dan politik Sabah berbeda mereka daripada awal lagi dengan lantan menyuarakan bahwa mereka tidak menerima pati-pati daripada sebenarnya tetapi kita di Sabah ini telah menjadi budaya dan telah menjadi meresak di dalam tubuh kita berpuluh tahun Amno BN memerintahkan di Sabah ini dan kita tidak boleh berhormat di suatu ketika yang duduk di depan ini dan saya yang berdiri ini pun adalah daripada Amno dan daripada barisan yang dibermaham mengulang Sabah majoritinya yang dibuktikan oleh pilihan rakyat 16 baru-baru itu rakyat Sabah menjogong tidak ada masalah dengan bagi daripada selanjutnya kalau kita tinggal undi Cina majoriti undi DIP DIP dari mana? di suatu ketika dulu waktu ACPP masih kuat semua undi Cina ambil majoriti ikut ACPP membagi saja dengan BBS tetapi sekarang sudah lain majoriti kawasan Cina yang menang adalah DIP jadi cuma sekarang ini terpengar yang amat berhormat Syokok dalam bajau Kanus Syokok yang sudah berada semua ini tergantung di bawah kenapa pengalaman saya belum saya berhadapan dengan seorang Dato' Menteri Sabah yang mempunyai sifat seperti yang amat berhormat ini bukan kati-kati pengalaman saya sifat tegas berani tetapi ketegasan dan keberanian tidak kita nampak oleh karena dia nya disulami begitu sabaran yang amat berhormat sekarang ini dia ini jelas memprovokasi macam mana memprovokasi malahan orang yang kritik sama dia pun dia puji bermana inilah pemimpin sepanjang ikatan saya yang tidak mempunyai political enemy jadi kalau pemimpin seperti ini yang tidak mempunyai political enemy perlu kita persoalkan wadah perjuangan mana yang dia pimpin saya rasa tidak perlu tidak perlu dalam politik adalah kendaraan sendiri dan pribadi bagi saya yang amat berhormat sejurus selepas di hari 16 kami diusno telah menutup surat untuk minta supaya dibuat diterima sebagai komponen bukan tidak ada alternatif lain tetapi bagi saya sendiri pengalaman saya berpolitik lebih 40 tahun bagi saya inah is inah kamu pahamkan itu inah is inah ya sudah sudah lah berapa ketua menteri bisa bahwa ini adalah ketua menteri yang ke-14 sepanjang negasi 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 yang tertentu sebelum merdeka ketua-ketua pagi dahulu dikenali sebagai bapak pemerdekaan selepas itu ada ketua menteri yang dipanggil sebagai bapak pembangunan selepas itu ada lagi ketua-ketua menteri dan bapak berubah yang sekarang saya mau ting dan saya mau lihat apa yang GRS ini berbuat GRS ini harus buat satu ligasi politik yang luar biasa daripada yang sudah-sudah bagi saya langkah untuk mendaftar GRS ini sebagai pati politik sebagai pati intetik yang berintetik politik bukan sebagai persahaman diantara pati-pati adalah satu langkah yang bijak harus kita ingat perjalanan seribu batu itu bermula dengan langkah pertama Roma dia tidak membangun dalam satu hari bagi saya apabila GRS itu terdapat yang kendaftarannya pula didokong oleh kumpulan-kumpulan yang ada sekarang yang sendiri-menimpin setiap ini pelakon tambahan lain pelakon tambahan walaupun dalam musuh itu macam saya dan saya biasanya saya abu ibrahim tinggal kadang-kadang kami pikir walaupun kami ini mending-mending tagap-tagap kami pikir kami ini amita baca atau bersarabat mau juga memimpin dalam di asli di depan tetapi kami tahu bahwa kami ini cuma adalah pelakon-pelakon tambahan nah bagi saya sebenarnya setelah berpolitik 40 tahun lebih i have seen all tidak ada lagi yang excited sama saya it is nothing that excited i have seen all apa kurangnya dengan apa yang ada dalam JAS presiden TBS saya nampak sendiri macam mana dia mengenai masalah air di Selangor mengenai dengan pulak dasar-dasar luar negara saya nampak depan mata saya macam mana Datuk Seri Anifah Aman Jangan cerita pada ketika waktu sepikar daripada sahabat dia tidak peduli asal saya dia tidak ada kurangnya dengan pemimpin pemimpin yang ada sekarang di sahabat sebenarnya kita tidak mengendaki lagi idea daripada luar kita cukup matang dalam segalanya jadi sebelum mengakhiri huja yang ini saya suka ingatkan kepada kita semua selepas perang dunia kedua ada satu gelombang perubahan geopolitik di Timur Jawa yaitu di tempat kita dimana negara-negara yang mempunyai jajahan negeri atau wilayah harus diberdikakan pada ketika itu belum ada di sama ini pemimpin yang terpikir untuk mendapat pati cuma kalau saya ingat saya pada tahun 1961 baru dapat dipakai tempatan timur pada ketika itu apabila perundingan untuk merdeka melalui Malaysia orang kita juga berkuat-kuat bumi putra Islam pimpinan Gustava menyokong sarangan kobol tanpa bangas orang-orang Cina terbagi kepada dua ada yang memperdeka dahulu baru itu Malaysia ada pula mengatakan bahwa ada syarat tetapi bumi putra bukan Islam daripada pergalaman mereka mempunyai idea-idea tertentu dimana syarat-syarat alas kekenangan pada ketika itu mereka juga bergeser tetapi mereka mempunyai satu tujuan tujuan dalam merdeka segala perbezaan pendapat mereka kesampingkan segala perasaan ego diantara mereka mereka sekarang ini politik Malaysia ini kita nampak kita nampak pergolakan politik itu unfolding right in front of our lives terbentang di depan mata kita belum pernah sejak merdeka bahwa kerajaan tersebut sebelum pilihan raya dan tiga kerajaan dan tiga berada menteri bisa jadi kalau kalau yang tidak berpendidikan yang tidak berpengalaman mentadbir yang didokong oleh rakyat rata-rata miskin boleh berjaya memperbentukkan diri kenapa pemimpin-pemimpin yang lahir dalam waktu sahabat merdeka pelimpin-pemimpin yang syarat dengan pengalaman pentadbiran pemimpin-pemimpin yang rata-rata telah pernah menijak di menerah jati enak kita tidak boleh melukui apapun ambil dikibat daripada langkah-langkah bijak yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin baru jadi sebelum mengakhiri huja ini saya sebenarnya mengucapkan dengan terima kasih kepada Dato' Dr. Jufri kita selaku mengurusir pengeras jelajah DRS di Keringau yang telah sudi untuk menjemput kami pada materi ini dan sekaligus memberi peluang untuk meluntarkan kita dalam pada itu juga benar-benar sakit apabila saya nampak bahwa ini set up dari high standard 7000 yang amat berumah lantik pusino untuk penelaras tipu tabung Dato' Dr. Jufri kita dari high standard sir inilah akan menjadi tipu sampai sekarang saya takut untuk pakai mas suara karena dalam mas suara itu apa nanti yang saya jadi terpaksa sebelum saya buat itu jangan berumah terpaksa saya berapa orang 200-300 orang harus mendatangkan kalau di ketabung atau tidak jadi biar nak ketabung itu belakang belakang mendekat pilihan raya baru buat dia punya jeladan karena muslim ini boleh juga yang muncul sekali dalam gabungan ini keduanya dokter sebut saja penerangan kalau di Indonesia siapa yang tidak kenal kita bisa bersama cuma idea itu sometimes too advanced for us to think about jadi 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 boleh sinkronis kalau tidak boleh sinkronis berwarna kita jadi dengan kata-kata yang sebegian sekali lagi saya mocapkan terima kasih atas undangan saya juga mocapkan terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang sudah sudah dengar pertama kali saya kemudian di depan hadirin dan hadirat yang bukan penyokong pribadi saya bukan penyokong pati saya ini adalah kumpulan penyokong pati-pati dalam CRC jadi saya tidak tahu sejarah masing-masing jadi peninggung ini sejarahnya sudah dimaklumi Dr. Jufri dikosil untuk geram jadi paham yang sekarang dikosil 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 sekian dikosil 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 selamat dikosil 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 terima kasih terima kasih